PEMBICARA 1 Harus sudah terbit paling lama 6 bulan terhitung sejak 31 Oktober 2023 Pasal 68 UU ASN menyatakan, peraturan pelaksanaan dari undang-undang ini harus ditetapkan paling lama 6 bulan terhitung sejak undang-undang ini diundangkan Selanjutnya, Pasal 69 menyatakan ketentuan manajemen ASN dalam undang-undang ini dilaksanakan paling lama 1 tahun terhitung sejak undang-undang ini diundangkan Hari ini sudah 20 Mei 2024 Padahal sesuai tenggat waktu yang diatur di undang-undang ASN, PP manajemen ASN harus sudah terbit akhir April 2024 Sebelumnya Menteri Panerbe Aswar Anas pernah menyebutkan bahwa terdapat 24 subtansi materi PP manajemen ASN yang salah satunya tentang penataan tenaga non-ASN atau honorer Namun Menteri Aswar Anas juga pernah menjelaskan bahwa mekanisme pengangkatan honorer jadi PPPK, baik PPPK penuh waktu maupun PPPK part-time, akan dibuatkan aturan secara khusus yang dituangkan dalam Permen PANRB Dengan demikian, apakah pendaftaran PPPK 2024 masih harus menunggu Permen PANRB, yang tentunya harus mengacu pada PP manajemen ASN yang belum juga terbit? Menteri Aswar Anas pernah mengatakan Penyusunan rancangan PP manajemen ASN butuh proses panjang karena melibatkan banyak instansi terkait Mulai dari internal pemerintah sebagai penyusun kebijakan, Dewan Perwakilan Rakyat, DPR, Dewan Perwakilan Daerah, DPD, hingga ASN sebagai pelaksana kebijakan tersebut nantinya Kementerian PANRB kata Mas Anas, juga melibatkan para akademisi yang berasal dari perguruan tinggi negeri dan swasta Saat rapat kerja dan rapat dengar pendapat di Komisi 2 DPR Rabu 13 April 2024, Menteri Anas mengatakan Pembahasan rancangan PP manajemen ASN sudah memasuki tahapan akhir dan ditargetkan akhir April 2024 sudah diterbitkan Pemerintah sampai saat ini terus bergerak cepat dalam penyelesaian RPP ini Ditargetkan peraturan pemerintah tentang manajemen ASN ditetapkan pada 30 April 2024, kata Aswar Anas saat itu Pada kesempatan yang sama, Menteri Anas menjelaskan bahwa rancangan PP manajemen ASN juga akan membahas mengenai strategi penataan tenaga non-ASN atau honorer Salah satunya dengan membuka ruang luas bagi tenaga non-ASN atau honorer untuk menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, PPPK Namun, 30 April sudah lewat dan PP manajemen ASN yang dalam rancangan disebut berisi 22 bab dan 305 pasal Hingga saat ini belum juga diterbitkan Para honorer yang berharap jadi PPPK tahun ini tampaknya masih harus bersabar